Keluarga Aetul Laborasitorus ternyata tidak hanya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan sekunder dan BBM. Dari hasil penelusuran Metro TV, keluarga Sitorus memiliki tempat wisata yang juga dijadikan tempat usaha pembuatan minuman cap tikus. Inilah lokasi taman wisata Hiburan Air milik keluarga Aetul Laborasitorus di kawasan Garam Sorong yang berada tak jauh dari perusahaan kayu PT Rotua. Sejak merebaknya kasus dugaan rekening gendut, anggota Polres Raja Ampat Aetul Laborasitorus, lokasi wisata ini ditutup hingga saat ini. Dari celah pintu terlihat tumpukan kayu. Lokasi wisata ini juga diduga menjadi tempat pembuatan minuman keras cap tikus. Tetapi menurut keterangan dari warga sekitar memang di tempat ini pula terdapat sebuah penampungan minuman keras. Menurut pengakuan warga, usaha pembuatan dan penyimpanan minuman cap tikus sudah terlihat sejak tahun 2000. Ya tanpa garam zeblah itu coba lacak disitu, ada minuman itu banyak disitu, dia nyergain putih. Itu minuman apa? Minuman miras, minuman cap tikus ini. Ada nih. Lalu coba lacak dia depo anak-anak ini. Panggil lain untuk tanya. Kapolres Kota Sorong menyatakan, Labora saat ini sudah tidak menjalankan bisnis minuman keras cap tikus lagi. Pasca penangkapan Aibtu Laborasitorus, beberapa bisnis keluarga dihentikan. Dari Sorong, Papua, Rangga Hilman, Irfan Januari.